Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mereview tentang pengecasan aki 12 volt aki motor dengan alat auto Herois otomatis ya saya terangkan untuk alat ini ya ini indikator untuk charging Hai kalau lagi pengecasan pasti ini terjadi kedip-kedip ini nanti ini juga terjadi pemutus otomatis kalau aki yang kita cas ini udah penuh dan untuk ini untuk indikator 12 volt 24 volt dan untuk yang ini kalau yang ini tan ada manual dan otomatis kalau yang manual itu biasanya untuk pengecasan satu jam 2 jam lah fullnya tapi kalau untuk otomatis ini nanti dia harus pelan-pelan isinya dan ada pemutus otomatisnya untuk kalau udah full dan untuk yang baterai tipe ini ini jenis baterai yang mau kita cas kalau yang ini untuk aki motor aki kering basah aki mobil kalau yang ini Hai dipakai untuk aki-aki mobil-mobilan aki-aki motor remote pakai ini Oh ya ini kita coba untuk pengecasan pengecasan aki dengan alat Auto Herois dengan AC 50-60s input 110-250 volt outputnya 12-24 volt kita coba pertama-tama kita colok kain stromnya di instalasi rumah kita coloknya jangan sampai ini berhubungan ya kalau berhubungan nih pasti ada terjadi percikan ini percikan api percikan strom ini colokin nah udah terjadi ini indikatornya pasti nyala atau kan terjadi percikan nggak boleh ini sebenarnya tapi ini nggak nyetrum kalau kita pegang sama nggak bakal nyetrum terus pengecasan ini kita ke otomatis ya karena kita pengen pelan-pelan kita masuk ke otomatis terus ini masuknya ke baterai aki buat motor kalau ini buat motor mobil kalau ini buat lagi charger mobil remote kalau ini ke otomatis ke ini apa namanya ke agi 12 volt terus otomatis terus yang merah ini kita colokin ke kita tempel ke plusnya tanda plus di haki terus yang minya ini kita tempel ke warna eh warna ke netralnya ke minnya indikator udah nyala ini tuh nanti sekiranya full pasti kalau udah otomatis begini pasti ada pemutus arus berarti udah full di otomatis tapi usahakan kalau untuk kaki lebih basah ini kalau bisa tutupnya ini di dibuka ya dikendorin lah biar kan biar tidak terjadi ini biar tidak jadi Hai apa penuhan itu dalam jadi kita buka tutupnya di dalam ini Oke itu sekiranya yang bisa saya sampaikan sekiranya ada salah kata atau kurang dari yang saya sampaikan saya minta maaf Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh